Di penyampaian RAPBN 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan masa transisi ke pemerintahan yang baru membuat pemerintahan sekarang tidak bisa merinci anggaran spesifik seperti makan bergizi gratis dan ibu kota Nusantara. Pemerintahan saat ini bertugas memastikan bahwa program-program utama dan program lanjutan bisa terlaksana tahun depan. RAPBN 2025 menjadi sebuah amplop besar yang belum rinci. Program spesifik seperti makan siang gratis, bagaimana pelaksanaannya, seperti akan di bawah kementerian apa, akan disampaikan oleh presiden dan wakil presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraga. Postur APBN ini menggambarkan amplop besarnya. Tapi beberapa spesifik memang mohon maaf belum bisa dispesifikan karena ada, kan nanti memberikan kepada pemerintahan baru mengenai bagaimana nanti format kabinetnya, siapa yang akan in charge untuk program apa. Itu ciri dari transisinya itu tadi. Tapi kami terus berkoordinasi dan berkomunikasi sehingga kalau sampai kemudian sudah ada keputusan politik dan kemudian ada keputusan secara birokratis yaitu bedan atau siapa yang akan ditunjuk, kita langsung bisa mendukungnya melalui anggaranya. Itulah yang kita sebut transisi melalui sinkronisasi dan koordinasi. Terima kasih telah menonton!